Oke, selamat malam ketemu lagi di channel Youtube. Kali ini saya mau bahas soal satu pertanyaan ya. Ada yang tanya, temen kita dia mau beli printer, tapi pakenya jarang. Jadi printernya ini sebenarnya jarang dipakai. Sebulan atau mungkin kurang dari sebulan itu paling nge-print cuma dua lembar. Itu pun yang dicetak adalah teks hitam putih. Yang mungkin hanya konfirmasi atau booking tiket online, tiket pesawat, seperti itulah. Ya, cetak warnanya juga sedikit. Paling buat kop surat, atau mungkin bikin surat penawaran ya. Intinya penggunaan printernya ini sangat-sangat jarang. Nah, tapi karena temen saya ini gak tahu harus pilih yang mana. Dan yang pasti, dia maunya juga pasti printernya itu awet. Ya, jadi printernya ini supaya gak awet, atau sering kali dia sering denger instilah kalau jarang dipakai itu printer bisa mampet atau buntuk. Pakai sistem yang mana? Ya, jadi apakah printer inkjet, laserjet, atau pakai printer thermal. Printer thermal itu printer kecil, yang biasa kalau kita suka lihat di restoran atau di cafe-cafe untuk cetak risit atau bon penjualan. Ya, jadi seperti printer kasir, seperti itu. Nah, jadi di sini kita tahu kalau temen-temen sebenarnya itu memang lagi tahu atau sadar kalau ada kebutuhan untuk beli printer. Tapi masalahnya, gak tahu harus beli yang seperti apa. Ya, jadi yang dilakukan pertama kali adalah apa? Yang pasti akan cari informasi dulu. Cari informasi dulu, mungkin apakah dari Google, atau mungkin masuk ke Marketplace, di Tokopedia, di Shopee, ya. Cari-cari dulu informasi, pengen tahu beli printer yang kira-kira cocok dengan kebutuhannya. Tapi ini masih dalam tahap pencarian, karena memang gak tahu apakah yang dicari itu sesuai gak dengan kebutuhannya. Nah, kalau misalnya temen-temen suka cari, yang pasti pertama kali pasti searching dulu, ya. Kita akan cari informasi dulu karena kita sadar ada kebutuhan untuk punya printer. Nah, biasanya temen-temen berpikir atau mencari printer yang harganya murah. Karena ya, tadi pemikirannya ya karena jarang dipakai juga. Buat apa beli yang mahal-mahal, kita akan cari yang harganya murah. Ya, tapi yang perlu diperhatikan juga, si printer ini menggunakan tinta atau cut-rid, ya, untuk mencetak. Nah, seringkali hal ini tidak diperhatikan atau memang kita gak tahu. Karena biasanya yang kita tahu hanya cari printer yang harganya murah dulu. Tapi kita juga harus perhatikan berapa harga cut-rid tintanya dan bisa cetak berapa banyak. Kalau semakin banyak dan harga cut-ridnya semakin murah, artinya printernya semakin hemat. Ya dong, dia bisa cetak lebih banyak, isinya lebih banyak, dan lebih awet karena gak habis-habis. Jadi, yang masih sering terjadi dan sampai saat ini terjadi adalah salah beli printer. Beli printernya itu salah, pemilihan printernya salah. Karena memang kita gak tahu. Jadi, pada saat beli printer itu memang harganya murah. Tapi ternyata setelah dipakai tintanya mahal dan boros banget. Nah, ini yang saya mau kasih satu pelajaran atau informasi supaya teman-teman jangan salah beli printer. Oke, sebelum lanjut, coba saya berasumsi seperti orang yang gak ngerti mau cari printer, apa yang saya lakukan adalah saya masuk ke Tokopedia atau mungkin di sini Shopee. Ya, marketplace lah. Nanti teman-teman boleh pilih silahkan. Yang saya ketik di sini adalah printer murah. Ya, printer murah. Karena memang yang saya tanya atau yang saya tuju adalah printer yang murah dulu harganya. Nah, di sini ada printer yang keluar printer label. Ya, printer thermal. Ini yang namanya printer thermal. Tapi kalau menurut kebutuhan yang tadi disebutin di depan, karena kita mau cetak kopsurat, ya mungkin kita mau cetak gambar, maka printer thermal ini gak cocok. Karena printer thermal ini dia kertasnya kecil dan biasanya hanya untuk print receipt, ya, atau printer kasir. Jadi ini kita tidak pilih. Dan juga di sini keluar yang namanya printer barcode. Barcode juga gak kita pilih karena kita bukan beli printer, bukan khusus untuk cetak versi online, ya. Jadi printer barcode dan printer bluetooth atau printer thermal ini tidak kita pilih. Nah, pilihan yang muncul adalah di sini printer all-in-one atau print scan copy. Ya, banyak modelnya, banyak mereknya. Ada Canon, ada HP, ada Canon lagi. Terus di sini ada Epson, ya. Dan juga di sini ada Canon lagi. Ya, di sini begitu banyak printer yang muncul. Begitu kata kunci pencarian printer murah. Apa yang kita lakukan adalah kita pasti melihat, oh ini printer kurang lebih sama. Saya butuh printer, yang saya cari adalah yang harganya paling murah. Ya, harganya paling murah, tapi terus terang. Saya gak tahu ini tintanya seperti apa. Nah, di sini memang harganya banyak, modalnya juga banyak. Yang mana yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi daripada pusing, saya langsung kasih informasinya supaya teman-teman gak salah. Yang saya update ini adalah November 2021. Ya, jadi informasinya itu up to date. Nah, sekarang yang kita bahas adalah kita harus cari printer yang harganya murah dan juga katrid tintanya itu hemat. Hemat itu artinya dia bisa cetak lebih banyak, harganya juga lebih murah. Jadi kita mau lebih hemat sampai dengan 40%. Ya, lebih murah dan lebih hemat. Ini yang kita cari. Jadi harga printer murah, meskipun jarang dipakai, kita juga tetap mau minta yang harga katrid tintanya murah. Supaya kita juga kirim. Dan kedua, kalau bisa, printernya bisa print, scan, dan fotocopy. Kalau misalnya gak bisa, cuma print aja is okay. Tapi kalau bisa print, scan, copy itu lebih bagus. Karena apa? Sewaktu-waktu nih, kalau memang kita jarang nge-print, tapi kalau sewaktu-waktu kita lagi butuh, kita mau fotocopy, ya malam-malam, atau mungkin pada saat urgent, kita udah punya printer yang bisa print, scan, copy. Jadi printernya bisa jadi mesin fotocopy kecil di rumah. Ya, jadi kalau misalnya bisa multifungsi, ya kenapa enggak? Nah, saya langsung kasih dua pilihan printer, ya. Printer ini memang ditujukan untuk orang yang jarang nge-print, tapi tintanya atau katrid tintanya hemat, ya. Jadi memang printernya dipakai untuk dokumen teks, cetak-cetak tugas, cetak-cetak surat, dokumen kerja, seperti itu. Bisa cetak gambar? Bisa. Sesekali it's okay, tapi bukan buat usaha cetak, ya. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Yaitu, mau beli printer tapi pakainya jarang, dan juga maunya yang awet dan yang irit, oke? Nah, pilihannya ada dua saat ini, ya. Merek itu adalah HP, Ink Advantage, ya. Harus ada kata-kata Ink Advantage. Ini yang penting, dan yang kedua Canon, Ink Efficient. Ya, harus ada kata-kata Ink Efficient. Kalau cuma printer HP enggak ada Ink Advantage-nya, itu artinya printer itu katrid tintanya mahal dan boros. Itu tidak saya rekomendasi. Begitu juga Canon, kalau enggak ada tulisan Ink Efficient, itu artinya itu printer katrid tintanya mahal dan boros. Ya, cuma teman-teman enggak tahu kalau enggak saya cerita ini. Kalau tadi saya enggak cerita soal kata-kata kunci, Ink Advantage, dan Ink Efficient, pasti teman-teman melihat di sini bingung. Apa ini istilahnya? Jadi paling tinggal kira-kira aja, kira-kira aja, atau mungkin tanya ke toko, atau tanya ke Google, ya mungkin dikasih tipe-tipe tertentu. Tapi tidak dibahas sampai detail. Ya, oke kita lanjut lagi di sini. Nah, pilihannya ada dua saat ini, ya. Ya, kenapa kalau ditanya kok enggak ada merek Epson dan juga Brother? Tidak ada, karena si Epson dan Brother tidak bermain di segmen printer ini. Mereka punyanya semua printer intang dan harganya di atas 1,6 juta. Itu enggak masuk hitungan, karena itu printer bukan untuk pengguna rumahan, ya. Costnya terlalu mahal, harga printernya terlalu mahal, enggak cocok dengan kebutuhan kita yang jarang nge-print. Jadi kita butuhnya yang printer jarang nge-print, tapi tetap irit. Nah, ini ada dua model, yaitu HP 2336 Ink Advantage, ya. Ada kata kunci Ink Advantage. Printer ini semuanya bisa print, scan, copy. Harganya kurang lebih sekitar Rp 700.000, ya. Dan yang pasti, yang penting nih, berapa harga cartridge tintanya dan page shield. Page shield itu artinya dia bisa cetak berapa lembar. Estimasinya cetak sampai dengan berapa lembar, ya. Printer ini menggunakan dua cartridge tinta, ya. Tintanya hitam dan juga ada yang warna. Setiap kali kita beli printer, udah dapet cartridge tinta, tapi kita juga harus tahu dan hitung, kalau cartridge tintanya habis, kita harus beli lagi itu berapa harganya dan bisa cetak berapa banyak. Nah, untuk si HP Ink Advantage ini, menggunakan cartridge tinta HP 682 Black, ya. Itu harganya Rp 135.000. Bisa nyetak sampai dengan Rp 480 lembar, ya. Berdasarkan, ya. Di sini kayaknya, coba nanti kasih lihat, ya. Berdasarkan 5% coverage. Oke, berdasarkan 5% coverage. Bentar, di sini. Based on 5% coverage, ya. Nanti kalau misalnya mau tanya, ini kira-kira seperti apa, silakan komen, nanti saya kasih link video sebelumnya. Atau teman-teman kalau mau cek, ini juga sudah ada, saya pernah bahas di video sebelumnya. Oke, kita balik ke sini. Ya, jadi yang tadi ini printernya HP 2336, cartridge tintanya HP 682. Nah, untuk yang tinta color atau warnanya itu juga sama. Harga cartridge tintanya Rp 135.000. Tapi, kapasitas cetaknya itu sampai dengan 150 lembar halaman, ya. Dokumen teks, ya. Bukan gambar, bukan foto. Jadi, itu perhitungannya cetak dokumen teks. Atau kalau teman-teman suka dengan yang merek Canon, teman-teman bisa pilih yang namanya Canon E410 Inefficient. Ya, Inefficient ini artinya printer ini sudah mengadopsi sistem cartridge tintahemat. Ya, sama fiturnya bisa print, scan, copy. Harganya sekitar Rp 875.000. Ya, yang ini Canon. Kalau yang ini HP. Dan juga kalau ditanya berapa harga cartridge tintah dan page shield-nya, ini cartridge Canon menggunakan tipe PG47 Black. Itu dia bisa cetak kira-kira sampai dengan Rp 400 halaman. Cartridge tintanya Rp 165.000. Dan untuk yang color-nya atau tinta warnanya itu sampai dengan Rp 180 halaman. Harga cartridge tintanya Rp 180.000. Ya, mereka berdua ini adalah versi kategori cartridge tintahemat. Ya, cartridge tintahemat. Ini dua model yang teman-teman harus cari. Atau boleh lihat-lihat informasinya ada di dua model ini. Nah, sekarang saya lanjut. Nah, ini seringkali yang saya bilang. Awas, jangan salah pilih printer yang tintanya mahal dan boros. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih yang mana yang tintanya mahal dan boros. Di sini saya langsung sebutin produknya supaya teman-teman juga nggak usah cari-cari lagi. Yaitu si Canon IP2770. Ya, kalau tadi kita balik lagi di sini. Kita lihat nih, waktu kita masukin kata kunci printer murah. Itu ada, dia muncul di sini. Canon PIXMA IP2770. Dan juga ini, Canon MG2577. Ya, ini tidak ada tulisan Inefficient. Ini juga nggak ada Inefficient. Inefficient, MG2570S juga tidak ada tulisan Inefficient. Tapi kalau si HP ini ada tulisan Ine Advantage. Ya, ini juga ada tulisannya Ine Advantage. Ini juga ada. Ya, nanti saya akan jelasin. Kenapa jangan pilih yang ini? Kalau secara kasat mata atau orang awam, pasti mikirnya, oh ini harganya masih oke lah. 700 ribuan, saya suka Canon, saya pilih yang ini. Jadi, jangan. Canon ada beberapa model yang saya rekomendasikan adalah yang tintanya hemat. Ya, sekarang kita akan bedah lagi di sini. Kita lihat sih Canon IP2770. Ya, satu. Harganya ini sekitar Rp770.000. Ya, kita lihat betul nggak sih? Kurang lebih Rp750.000. Ada juga yang jual di Rp775.000. Tadi saya lihat di Tokopedia. Nanti teman-teman bisa cek aja. Tapi kurang lebih harganya Rp750.000 sampai Rp770.000. Oke? Nah, ini printer cuma bisa nge-print doang. Nggak bisa print, scan, copy. Ya. Kalau kita tadi bandingkan dengan si HP 2336 atau M410 yang bisa print, scan, copy. Itu harganya beda sedikit. Atau malah si HP lebih murah. Ya, tapi fiturnya dia lebih lengkap. Bisa print, scan, dan fotocopy. Sedangkan si Canon IP2770 ini hanya print aja. Nggak bisa fotocopy. Nah, sekarang ini yang paling penting. Kita cek nih berapa harga cartridge tintanya. Karena informasi ini nggak pernah dikasih tahu. Ya, teman-teman waktu ngelihat printer di sini cuma ngelihat harga printer. Tapi nggak ada cartridge tintanya dan nggak ada informasi berapa banyak dia bisa nyetak. Nah, ini yang namanya jebakan. Ya. Jebakan, kita beli printer, salah beli printer, tintanya baru tahu ternyata mahal dan boros. Nih, sekarang kita lihat. Tipe tintanya dia menggunakan PG810 yang black. Ya. Colournya CL811. Harganya Rp195.000. Cetaknya cuma sampai Rp220.000. Ya. Perhatian. Sampai Rp220.000 doang. Harga Rp195.000. Untuk yang colour atau yang warna, itu Rp250.000. Nyetaknya cuma sampai dengan Rp245.000. Sama perhitungannya cetak dokumen teks. Ya, kalau kita mundur sebalik ke sini, teman-teman bandingin aja. Ini Rp135.480 lembar. Ini Rp165.400 lembar. Tapi kalau yang si IP2770, ini Rp195.000. Cuma Rp220 lembar. Udah paling mahal, paling sedikit, tecilnya. Ya. Nanti teman-teman lihat sendiri, scroll back, ya perbandingan antara tinta blacknya dan juga tinta colournya dibandingkan dengan dua merek atau dua versi yang katri tinta hemat. Jadi kalau begini, teman-teman baru bisa sadar, ternyata boros sekali tintanya dan mahal banget. Ya. Kalau tahu begini dari awal, dan teman-teman sadar nih, kalau ternyata ada perbandingan seperti ini, tentunya teman-teman gak akan boncos. Gak akan salah beli printer. Ya. Jadi ini yang kenapa saya bilang kita harus mengedukasi supaya teman-teman tahu kalau beli printer itu bukan cuma beli printer, tapi juga harus mikirin berapa harga katri tintanya. Karena printer itu kalau gak ada tinta, dia gak bisa nyetak. Oke. Nah. Semoga jelas ya, yang tadi saya dosiar, printer mana yang versi katri tintanya hemat dan bisa cetak lebih banyak alias lebih irit. Jadi teman-teman nanti kalau masuk lagi ke sini, masuk ke Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau apapun, teman-teman sudah bisa tahu apa yang harus teman-teman pilih. Kalau gak percaya, teman-teman bisa cross-check. Karena semua informasi ini sekarang transparan, tinggal tanya ke tokonya, tanya tipenya, atau mungkin langsung cek aja. Tipe katriptanya masukin di sini, kodenya, PG810, nanti kelihatan harganya berapa. Page shieldnya juga bisa kelihatan. Cek di Google, semua datanya ada. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan data atau informasi. Bukan karena katanya atau kira-kira, enggak seperti itu. Jadi kita harus tahu juga printer apa yang mahal, printer apa yang kirim. Jadi kalau memang teman-teman lagi cari printer, pilihannya si ink advantage ini atau si ink efficient. Ada satu lagi sebenarnya yang tadi, si Canon MG2577 dan 2570, ini juga bukan versi katri tinta hemat. ini versi katri tinta mahal juga. Lebih mahal daripada yang ink advantage atau si Canon E410. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditambahkan atau teman-teman punya informasi lebih lebih akurat atau mungkin ada yang lebih up to date, silakan dikoreksi. Jadi biar kita sama-sama belajar. Oke, semoga informasi bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.